Eh, jenggot nggak boleh dicukur. Dia kan cuma rapiin, ding. Bukan dicukur abis. Ah, ngagetin aja lu. Untung kok nggak ketusuk manis silet. Emang, menurut sebagian ulama, memanjangkan jenggot adalah wajib hukumnya. Tapi menurut sebagian ulama lainnya, itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Mereka sepakat bahwa yang nggak boleh adalah dicukur abis, ding. Bahkan, sahabat Abdullah bin Umar r.a pernah, ding, motong jenggot yang udah mengelebihkan kepalan tangannya. Oh, sahabat ada yang ngerapiin jenggot ya ternyata? Bentar, bentar, bentar. Ini jadinya gimana sih sebenernya? Jadi gini, menurut Khadi bin Ihad, memangkas kelebihan atau merapihkan jenggot adalah sesuatu yang baik hukumnya. Dan membiarkannya panjang selama lebih dari satu bulan adalah makruh sebagaimana makruh memotongnya. Jadi nggak ada larangan dari nabi untuk ngerapiin jenggot ya, sak? Ading, ading. Emang nggak ada lah, ding? Semenjak gue punya jenggot, dikatain soalim, dikatain wahabi lagi, sak? Ya, nggak usah sedih, ding. Meskipun jenggot gue nggak tubuh, orang-orang yang pakai jenggot, kalian ini, kan pakai jenggot karena cinta. Pengen niru nabi Muhammad s.a.w. Mudah-mudahan dari situ, Allah cinta juga sama kalian. Di surat Ali Imrondi, Allah berfirman, Katakanlah, jika kalian cinta sama Allah s.w.t, maka ikutilah aku. Maksudnya baginda nabi Muhammad s.a.w. Yuhbibkumullah, Allah akan cinta sama kalian. InsyaAllah. Dengerin, no, ding. Mau belajar agama Islam? Di pondok sanat aja.